Intro 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 Halo salam sehat Untuk aku nampil dan ingin menyesui Kenapa? Bukan dulu cara menyesui yang baik dan benar Nah kali ini saya akan mempraktikkan Bukan cara menyesui yang baik dan benar Bukan video ini sampai selesai ya Intro Intro Nah sebelum ibu-ibu menyesui Ibu harus dalam posisi yang nyaman Seperti ibunya Harus dalam posisi yang Ada banyak posisi Menyesui Yaitu cara menyesui seperti biasa Kemudian berbalik mirim Berbalik mirim yaitu sambil Nyduran gitu Kemudian ada posisi bersandar Dan ke belakang Seperti ibunya Tapi Yang biasa ibu lakukan Biasanya kan Dalam posisi duduk nih Nah sekarang saya akan Memperhatikan Dalam posisi duduk Maksudnya yang pertama Kepala dan tubuh bayi Berada dalam satu garis lurus Seperti ini Oke Antara kepala dan tubuhnya Berada dalam Satu garis lurus Untuk yang kedua Mendekat tubuh bayi Dekat dengan tubuh bayi Jadi Mendekat ke tubuh bayi Untuk yang ketiga Untuk yang ketiga Menopang seluruh tubuh bayi Bukan hanya Kepala dan bahu saja Biasanya ibu itu Kalau Dendur bayi kan Jadi Hanya kepala dan Baunya saja Itu yang salah Jadi Harus Menopang seluruh tubuh bayi Dari kepala sampai Kaki bayi Dan untuk yang keempat Hidung bayi Menghadap ke puting ibu Jadi Kepalanya harus menghadap ke puting ibu Kadang ada kan Posisi kepala bayi Yang Menjelaskan Tidak menghadap ke puting ibu Nah Jadi Bayinya harus Benar-benar Menghadap ke ibu Dekat Dan Sedekat mungkin Untuk selanjutnya Saya akan memfaktifkan Pelekatan Antara wajah Dan Dijamin Payu beratnya Yang Biasanya Disingkat dengan Amubidari 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 Dari A nya Areola Kemudian Mulut Kemudian Yit Jangku Dan Yang pertama Yaitu Areola Yang mana sih yang digilang Areola itu Areola itu Adalah Bagian yang Hitam Jadi Nggak Jadi Samping-samping putih itu Areola ini Sebagian besar Tertutup Oleh mulut Jadi Bagi Tidak hanya menyusup pada putih Tapi Menyusup pada areola Karena Kalau misalkan Bagi hanya menyusup pada putih Putihnya Biasanya Ibu ikut lecer Gampang lecer Gampang sakit Kayak gitu Jadi kalau misalkan Bagi Menyusup pada areola Nanti Itu akan merasa nyaman Nah Untuk yang kedua Adalah Mulut Mulut bagi Harus terbuka lebar Jadi Harus benar-benar terbuka Harus terbuka lebar Agar semua areokannya itu Sangat Yang ketiga Yang ketiga Bibir Bibir bagian bawah bayi Melekung ke bawah Yaitu Seperti doet Untuk yang keempat Dagu Nah Dagu menempel pada Payudara Ibu Nah ini fungsinya apa? Agar Bayi bisa Tetap bernafas Seperti itu Jadi kalau misalkan Dagu yang menempel ke Payudara Ibu Otomatis hidungnya Tidak menempel ke Payudara Ibu Dan bayi bisa Bernafas Untuk yang terakhir yaitu Pipi Pipi bayi yang mengembung Tandanya Terisi Penuh dengan as Baik bunda Itu tadi Tata cara menyusui Yang bayinya Semoga ini bermanfaat Salam sehat Tetap semoga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih